Wih, wih, wih Mau bikin apa ya hari ini kira-kira Ada udang yang lagi kita fry di atas minyak panas Yuhuu Kita masak ya guys Ini aku lagi masak udang, sekitar 500 gram udang Aku masak Sambil lembut udangnya matang, disini aku mau potong-potong Sawi putih, berhubung pas masak udangnya Minyaknya mental-mental, jadi disini Mau aku tutup dulu pancinya Terus lanjut aku iris-iris buncis Ini aku pake buncisnya sedikit aja Iris-iris juga 2 buah cabai merah Ini aku iris-iris serong gitu Lanjut guys, sekarang disini aku mau potong-potong juga Satu piece sausage canceller Ini dipotongnya boleh sesuai selera aja ya Mau kotak-letak atau bulet-bulet juga boleh Kemudian haluskan 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah dan juga secukupnya cabai rawit Tambahkan sedikit minyak kelapa Kedalam blenderan supaya Bumbunya jauh lebih halus ya Oh iya sebelum blender ini udangnya kita angkat dulu ya guys Karena nanti takutnya gosong Jadi sekarang mau aku angkat semua udangnya Kalau udah diangkat sisihkan dulu udangnya Terus disini aku mau bersihkan dulu pannya Kalau pannya udah bersih Sekarang disini aku mau lanjut masak 1 sachet nutrijel yogurt rasa strawberry Tuang 500 ml air ke dalam pan Kemudian kita aduk-aduk agarnya Sampai bubuk nutrijelnya menyatu dengan air ya Sampai menggunakan nutrijelnya mendidih Disini aku mau chopper bumbu-bumbu yang udah kita masukin ke dalam blender Ini blendernya aku pakai dari Mitochiba yang pisaunya bener-bener super duper tajam banget Oke guys selanjutnya aku mau aduk-aduk nutrijelnya sampai mendidih Kalau udah mendidih tambahkan frity acid dan 1 sachet gula dietnya ke dalam nutrijel Aduk-aduk lagi sebentar kemudian kalau udah merata tinggal kita angkat deh Tuang nutrijel dalam wadah atau cetakan Untuk cetakannya kalian boleh atur-atur sendiri ya Setelah ini masak bumbu yang udah kita halusin tadi Ini gak perlu lagi pakai minyak ya guys Karena tadi kita udah tambahin minyak pas lagi blender bumbu Pancinya juga ini anti lengket banget guys Jadi kalaupun tanpa minyak dia gak akan lengket ke dalam pannya Panci yang aku pakai ini dari Stein Cookware ya guys Oke ini semua bahan-bahannya kita masukin Seperti buncis, sosis, cabai merah dan juga udang Lalu kita aduk-aduk semua bahannya Jangan lupa juga kita masukin potongan caisim Sorry guys maksudnya ini tuh sawi putih Aku suka kebalik terus antara caisim dan sawi putih Lanjut ya sekarang disini aku mau masukkan sasa penyedat rasa ayam Ini aku masukinnya secukupnya aja Kita aduk-aduk semua bahannya Sampai bener-bener bumbunya itu menyerap dan menyatu dengan rata Jangan lupa juga masukkan 1 sendok makan sasa sambal ke dalam tumisan Kita aduk-aduk lagi ya guys Sampai semua bahannya siap untuk disajikan Hmm yummy Ini tuh bener-bener guys enak banget Ya ampun aku udah gak sabar makan Langsung aja kita pindahkan ke dalam piring ya Karena pake sayuran jadi menu ini tuh hanya boleh dikonsumsi untuk siang hari guys Nih 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 aku juga mau bikin 9 penutupnya Tuang 1 saset chimori squishy rasa blueberry ke dalam potongan nutrijel Tinggal kita sajikan terus kita makan deh Selamat mencoba ya temen-temen Dan salam kurus Sampai jumpa ya temen-temen Sampai jumpa ya temen-temen Sampai jumpa ya temen-temen